Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fitri Juliasi dari kelas 2018 A Saya akan menjelaskan tentang Gaya ilustrasi buku cerita anak Nah yang pertama ada teknik realis Gaya ilustrasi realis adalah Gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar Nyata dan benar-benar ada Nah ini adalah contoh buku dari teknik realis Buku ini berjudul Me and My Family Tree By John Sweeney Yang kedua teknik surrealis Gaya ilustrasi surrealis adalah Gaya gambar yang menitikberatkan pada hayalan Tidak nyata, misteri, dan terkadang menggunakan pendekatan Metafora, hiperbola, humanoid, dan sebagainya Nah berikut adalah contoh buku dari teknik surrealis Buku ini berjudul The Bird King Yang ketiga ada Cartoon Art Gaya ilustrasi kartun adalah Gaya gambar yang memiliki kesan fun atau lucu Penuh warna dan menarik untuk dilihat Nah berikut adalah contoh buku dari Cartoon Art Buku ini berjudul Three Little Pigs 4. Karikatur Gaya ilustrasi karikatur adalah Gaya gambar Dimana proporsional tokoh Tidak dihiraukan Biasanya kepala tokoh lebih besar daripada tubuhnya Termasuk tangan dan kaki Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah Namun tetap syarat ekspresi Nah berikut adalah contoh buku karikatur Buku ini berjudul Eat Your Peace Yang kelima Japan Style Gaya ilustrasi Japan adalah Gaya gambar yang merujuk pada Gaya gambar komik Jepang Cirinya terkenal dengan mata besar si tokoh Corak rambut kaya warna Hingga gestur tokoh tidak wajar Nah berikut adalah contoh buku dari teknik Japan Style Buku ini berjudul Tutumu and the Magical Japanese Yang keenam American Style Ilustrasi bergaya Amerika Adalah gaya gambar Dimana merujuk kepada Gambar Amerika Kebanyakan mengenal herois Dengan ciri tubuh si tokoh penuh otot Muka segi empat Dan efeknya kadang terlalu berlebihan Berikut adalah contoh buku Dengan gaya American Style Buku ini berjudul Why We Stay Home Yang ketujuh ada Pop Art Gaya ilustrasi Pop Art Adalah gaya gambar Yang saling menindi objek satu Dengan objek lainnya Dan terkadang objek itu Tidak berhubungan sama sekali Namun dapat memberi makna Dan juga arti Pop Art dapat berupa foto-foto Maupun ilustrasi-ilustrasi Nah berikut adalah contoh buku Dari Pop Art Buku ini berjudul A Bad Case of Steepers Delapan Fotografi Gaya ilustrasi dalam bentuk fotografi Adalah gaya gambar Dengan menggunakan penggabungan Beberapa foto Hingga menjadi sebuah desain ilustrasi Gaya ilustrasi ini Tak kalah kuat Dengan gaya ilustrasi Dengan menggunakan handmade Nah berikut adalah contoh buku Dengan teknik fotografi Buku ini berjudul Picture Die Perfection Nah manfaat kita sebagai penulis Mengetahui teknik ilustrasi Yang pertama untuk menarik perhatian pembaca Yang kedua untuk memudahkan pembaca Tiga sebagai sarana untuk mengekspresikan ide Empat sebagai sarana untuk berkomunikasi Dan yang terakhir untuk memberikan hiburan Thank you Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya